Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Azza wa Jawa Alhamdulillahirrohmanirrohim Senang sekali saya Imla Diarab hari ini kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan Seperti biasa tidak sendiri? Sudah hadir bersama saya di studio Ada Ustadz Hilman Fauzia Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Hari ini sehat dan siap berbagi ilmu? Alhamdulillah sehat walafiat Dan mudah-mudahan juga seluruh pemirsa CNN Indonesia dalam keadaan sehat Amin, amin Walaupun dalam kondisi misalnya tidak sehat pun tetap semangat ya Yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan Amin, amin Dan tetap semangat menuntut ilmu Amin, amin Alhamdulillah seperti biasa hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting Untuk kita jadikan bekal kehidupan kita di dunia Yakni tentang Ridho dan Kona'ah Masya Allah ya Ridho dan Kona'ah Nanti kita bahas, kita breakdown Dan bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan Anda Lalu email yang tertera di layar kaca Langsung Akhilman Iya Bicara Ridho dan Kona'ah Mungkin nanti satu-satu ya Sebenarnya itu apa sih definisi Makna yang terkandung dalam dua kata ini Kayaknya sederhana ya Tapi kalau kita mungkin kita rinci itu sebuah hal yang perlu dan wajib kita pelajari Iya Bicara tentang Ridho dan Kona'ah Dua sikap ini adalah dua sikap yang harus dihadirkan Dalam diri kita Jika kita menginginkan kehidupan yang lebih tenang, lebih bahagia, lebih lapang Maka sikapnya adalah Ridho dan Kona'ah Bicara tentang definisi Ridho Ridho itu artinya menerima Menerima dengan senang, menerima dengan lapang Apapun yang kita dapatkan dalam hidup Itu namanya Ridho Maka orang yang Ridho itu adalah orang yang punya tingkatan kebaikan dihadapan Allah yang luar biasa Dalam satu hadith itu disampaikan Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum Apabila Allah mencintai seorang hamba Maka Allah akan berikan ujian kepada hamba tersebut Lihat kalimatnya Barang siapa yang Ridho dengan ketentuan Allah Maka Allah Ridho kepadanya Dan barang siapa yang benci, yang murka dengan ketentuan Allah Maka Allah pun benci kepadanya Berarti sikap Ridho, sikap nerima terhadap ketentuan Allah itu penting Nah kadang ada dua kata yang seringkali kita anggap maknanya sama padahal beda Ada Ridho, ada Ikhlas Iya Kira-kira sama atau beda Kalau dari kata sih beda ya Tapi kadang-kadang kita suka lupa definisinya nyampur-nyampurin gitu Salah kaprah Nah sebenarnya Ridho dengan Ikhlas itu ada pada posisinya Kalau Ridho saat menerima Kalau Ikhlas saat memberi Kita dapat ketentuan misalnya A Sikapnya adalah Ridho Nah dengan ketentuan A Kita tetap memberikan yang terbaik dalam hidup kita Namanya apa? Ikhlas Jadi Ridho saat menerima Ikhlas saat melepas Contoh Mbak Mila, Ustaz punya pasangan dalam hidup di rumah tangga Sikapnya adalah Ridho Menerima pasangan kita Nah saat kita bersama dengan pasangan kita Mbak Mila berbakti Saya mencari nafkah untuk pasangan saya Nah sikapnya apa? Ikhlas Karena Allah untuk menyenangkan pasangan kita Ridho saat menerima Ikhlas saat memberi Jadi itu gak boleh Gak boleh ketukar gitu kan Nah yang kedua ada bab Kona'ah Nah apa itu Kona'ah? Kona'ah itu merasa cukup Dengan pemberian nikmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Kona'ah Kona'ah Merasa cukup Merasa bahwa apa yang Allah berikan itu Sudah yang terbaik untuk kita Maka tingkatan hidup Yang akan mendatangkan kebahagiaan itu adalah cukup Cukup Karena mohon maaf Kalau kita minta banyak Belum tentu yang banyak itu cukup Tapi kalau kita minta cukup Otomatis pasti banyak Karena sudah memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita Jadi Allah mencukupkan Mencukupkan Maka Jangan minta Ya dalam urusan rezeki misalnya Urusan kerjaan Jangan sibuk cari yang banyak Karena yang banyak belum tentu Membuat kita tenang Tapi minta aja yang cukup Pas mau beli rumah cukup Pas mau beli kendaraan baru cukup Ada cukup Jadi Allah mudahkan Allah Mau jalan-jalan ke Turki juga cukup Jadi cukup aja minta Maka nanti dari kecukupan itu ada ketenangan Orang cukup Pasti tenang Dan ini sebenarnya rangkaian Berangkat dari ridho Kalau orang sudah ridho Pasti cukup Kalau ada cukup Pasti tenang Nah tapi awalnya Ada dulu yang pertama Namanya yakin Orang yakin Pasti ridho Orang ridho Pasti cukup Orang cukup Pasti tenang Orang gak yakin Gak ridho Orang gak ridho Pasti gak cukup Kalau udah gak cukup Pasti udah gak tenang Ailman tapi Berarti gak bisa dibilang ridho Kalau kita menerima Tapi dengan mengeluh Atau ngedumbal Gak bisa ya Ya tapi batasan ngeluh itu kan Manusiawi ya Manusia itu Kata Allah dalam Al-Quran Diciptakan dengan Keluh kesah Innal insana Huli kuhalu'a Sesungguhnya manusia itu Diciptakan dengan Keluh kesah Jadi kalau kita mengeluh Gelisah Menurut saya wajar Yang tidak boleh adalah Berlebihan dalam Kegelisahan Berlebihan dalam Sesuatu yang Menyedihkan bagi hidup kita Ketika kita ditimpa Sesuatu yang mungkin Gak sesuai dengan Maunya kita Wajar gelisah Kan gelisah itu Tidak bertemunya Antara harapan Dengan kenyataan Kan gitu ya Kita berharap A Yang datang B Maunya begini Jadinya begitu kan Realisasi dan ekspektasi Iya gitu Kalau bahasa ilmiah Realisasi Eh apa Realisasi dengan ekspektasi Tidak bertemu kan Jadi ujungnya gelisah Nah maka Saat kita mengembalikan Sikapnya Ridho Kepada Allah Yakin Allah gak mungkin Kasih yang buruk Allah gak mungkin Menyakiti kita Allah gak mungkin Menzulimi kita Apa yang Allah beri Pasti itu yang terbaik Maka yakin dulu Yang pertama Kalau udah yakin Pasti Ridho Kalau udah Ridho Pasti cukup Jadi kalau sekarang Mbak Mila nanya Ah kenapa ya Aku tuh gak Ridho Mungkin gak yakin Kenapa aku tidak pernah Merasa cukup Mungkin gak Ridho Dengan ketentuan Allah Jadi ujungnya Dibulak-balik Ketemunya disitu Maka Ridho dan cukup Adalah dua sikap Yang saling menyatu Yang tidak bisa dipisahkan Karena orang Ridho Pasti cukup Orang gak akan cukup Kalau dia gak Ridho Iya betul Ahilman tapi Tadi ada satu Statement Ahilman Yang buat saya itu Sangat Sangat apa ya Sangat menyentuh Sekali bahwa ketika kita Ridho Dengan ketentuan Allah Allah juga akan Ridho Ternyata sama kita ya Betul Dan bukankah itu harapan kita Semua sebagai hamba ya Betul Maka dalam doa Sering kita panjatkan Radhi tu billahi robba Wabil isla midina Wabi muhammadin nabiya Warasula Aku Ridho Allah Tuhanku Kan itu Berarti apa yang Allah berikan Ya kita Ridho dong Kalimat tadi bermakna Bukan hanya dilisan Tapi kita Ridho Dengan semua ketentuan Allah Allah memerintahkan kita A Lakukan Allah melarang kita B Tinggalkan Kan begitu Termasuk Kalau Allah ngasih kita A Ngasih kita B Ngasih kita C Kita Ridho Terima Karena itu adalah bukti kita Ketundukan dan kepatuhan Kepada Allah SWT Ingat ya Ibadah yang paling tinggi itu Saat kita Ridho Dan berbaik sangka Kepada Allah SWT Ridho dan berbaik sangka Nanti kita bahas lagi Pemirsa jangan kemana-mana Gapai Kemuliaan akan kembali Sesaat lagi Terima kasih Pemirsa Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Rioboa dan Kona'ah Saya lanjutkan Ah Hilman Kadang-kadang tuh kita bingung membedakan antara Kona'ah sama Zuhud Suka bingung nih Kira-kira tuh sebenarnya letak perbedaannya dimana Dan apakah memang dua-duanya ini juga saling melengkapi Iya Iya tentu dari maknanya saja berbeda Zuhud itu kan diambil dari makna bersungguh-sungguh Bersungguh-sungguh untuk mendapatkan pahala akhirat Itu Zuhud Ya walaupun ada sebagian diantara kita yang mungkin harus diredefinisi tentang Zuhud Karena ada yang memahami bahwa Zuhud itu yaudah pokoknya gak ngerjain urusan dunia gitu Pokoknya akhirat aja ya Nah saya kira memahaminya bukan begitu Tetapi menjadikan urusan dunianya sebagai jalan untuk mendapatkan akhiratnya Maka Zuhud itu bersungguh-sungguh dalam urusan akhirat Ya kan Berarti dunia hanya dijadikan alat Dijadikan jalan untuk mendapatkan akhiratnya Nah kalau Kona'ah adalah merasa cukup Sehingga dalam konteks merasa cukup ini kan lebih kepada bab urusan dunia Kalau urusan akhirat gak boleh kita Kona'ah Jadi harus ambisi ya Misalnya nih Ah udah saya mau menuntut ilmu mah Kona'ah aja Terima aja yang udah ada sekarang gak bisa Justru kalau untuk menuntut ilmu Untuk beribadah Itu harus bersungguh-sungguh gitu ya Dalam artian tentu tidak melebihi batas kesanggupan kita ya Jangan maksa dan sehingga mengantarkan sesuatu yang tidak baik untuk kita Tapi pada urusan dunia yang Allah beri sama kita harus merasa cukup Nah ini menarik Ah Hilman Mungkin psikologi kontemporer yang sekarang itu ya Biasanya menyatakan kita tuh harus fulfilling ourselves Cukup Itu kan sebenarnya dalam Islam tuh sudah kita kenal juga ya Dan itu tadi istilahnya Kona'ah Nah kalau dalam perspektif Islam Indikator kita tuh merasa cukup tuh kalau kita sudah seperti apa sih Jadi oh insya Allah Oh kayaknya gue sudah merasa cukup belum ya Gue sudah merasa, aku sudah merasa fulfill belum ya Nah kalau dalam perspektif Islam seperti apa kita bisa dikatakan Kita sudah dalam track untuk menuju Kona'ah Iya Jadi kan begini prosesnya Ketika seseorang hidup Dia diberikan banyak kebaikan, banyak ketentuan, ada ketetapan Maka sikapnya apa tadi? Ridho Nah kemudian dia mengabdi kepada Allah Sikapnya apa? Ikhlas Ya Nah setelah itu Dia dalam hidup kan menjalani berbagai hari-harinya gitu Nah termasuk diberikan nikmat Nah ketika dikasih nikmat, dikasih apapun tuh kan sikapnya apa tadi? Kona'ah Nah agar Kona'ah ini berbuah menjadi amal yang berkelanjutan Maka nextnya syukur Ya Jadi ketika dia merasa cukup maka dia akan bersyukur Nah kemari kepada pertanyaan Mbak Mila Bagaimana cara orang dilihat apakah dia sudah Kona'ah atau tidak Lihat apakah dia sudah bersyukur atau tidak kepada Allah Dengan apa yang diberikan dalam hidupnya Maka nanti ada dua istilah Ada syukur, ada syakur Beda tuh ya Beda Kalau syukur itu Berterima kasih kepada Allah Atas sesuatu yang menyenangkan dalam hidup kita Oh Ya Atas nikmat misalnya Atas nikmat Tapi ada yang lebih tinggi lagi Namanya syakur Syakur Berterima kasih kepada Allah Walaupun yang datang tidak menyenangkan untuk kita Nah Lain lagi dengan nikmat Nikmat tuh ada dua juga Mbak Ada ni'mat pakai a'in Ada ni'mat pakai kof Oh gitu Dan itu berbeda juga ya Jadi juga Kalau ni'mat itu Setiap kebaikan Setiap kebahagiaan Yang diberikan Kepada manusia Sehingga membuat manusia itu Lebih dekat ke Allah Maka ni'mat dengan syukur Oke Nah tapi ada yang kedua Namanya ni'mat Nikmat Bahagia Enak Tapi tidak membuat dia dekat sama Allah Namanya ni'mat Kalau bahasa lainnya Istidroj Istidroj Betul Nah Berarti orang yang kona'ah Dia akan syukur Orang yang tidak kona'ah Dia akan ngeluh Akan ngedumel Akan marah Akan membenci keadaan Akan perasaan keburuk Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi kalau kita Masih di level Membanding-bandingkan Hidup kita dengan orang lain Nah berarti belum ya Belum bersyukur Dan otomatis berarti belum kona'ah Masya Allah Luar biasa ilmu ya Ilmu kan seperti biasa ini Sudah ada pertanyaan yang masuk dari netizen Kita simak bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Saya izin bertanya Ketika kita memiliki ambisi Atau cita-cita tertentu Tetapi tidak dapat tercapai Bagaimana agar kita tetap bisa bersikap kona'ah Terhadap kehendak Allah tersebut Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dari Mbak Kotrun Mahasiswi ya Ustadz ya Biasalah kalau masih muda kan Ambisinya macem-macem Tapi itu tadi gak ketemu Sama ekspektasinya dan realitanya gitu Kita harus gimana ya? Bedakan antara ambisi dengan ambisius Dua kata yang menurut saya maknanya beda Kalau ambisi itu ketika kita punya keinginan Dan kita berusaha mengejar keinginan itu Tapi kalau ambisius Seseorang yang ketika dia punya keinginan Dia memaksa untuk mendapatkan keinginan itu Dengan menghalalkan segala cara Walaupun cara itu diharamkan Nah itu ambisius Gak boleh ambisius Kalau ambisi boleh Boleh ya Nah ketika sesuatu itu tidak terjadi Tidak sesuai dengan maunya kita Nah disitulah nanti ada sikap namanya Ridho Nah maka kona'ah itu ditempatkan dengan di awal Di awal itu kita harus mengejar dulu Nah kalau pun nanti hasilnya Ridho Nah oh berarti menurut pandangan Allah Boleh jadi yang cukup untukmu adalah segini Iya Jadi jangan sampai dalam hidup itu kita konaha duluan Ya udahlah Udah cukup Segini aja udah Alhamdulillah Iya Tapi kan kalau kita punya harapan Punya keinginan Ya silahkan dikejar gitu Silahkan didapatkan Bukankah setiap langkahmu Untuk mendapatkan keinginanmu Akan mengundang pahala dari Allah Maka nanti ada dua yang harus bedakan Ada berharap Ada berangan-angan Nah itu menarik Beda Kalau berharap itu Ketika dia melakukan sesuatu Disertai usahanya Ada ikhtiarnya Ada ikhtiarnya Kalau berangan-angan enggak Dia berharap sesuatu Tapi enggak ada ikhtiar Bikin status Akan indah pada waktunya Tapi kapan gitu Nah tapi dia enggak usah Enggak ikhtiar Nah itu berangan-angan Islam melarang berangan-angan Tapi Islam membolehkan kita untuk Beri ikhtiar dan berharap pada kebaikan Saya kira begitu Jadi silahkan Untuk mengejar apa yang kita mau Silahkan Tapi ingat Gantungkan dan sandarkan semuanya kepada Allah Tapi kan pada dasarnya manusia itu Seperti tadi Ahil Mas sampaikan ya Mungkin kita senangnya berkeluh kesah gitu Udah jadi fitrohnya gitu ya Ada lagi ngerasanya Enggak pernah cukup nih Iya kan Jadi Bagaimana kita memahami Batasan yang Oke Saya harus menerima ketentuan Allah Apa yang Allah beri Tapi di sisi lain Saya masih bisa nih Punya ambisi Punya usaha Untuk kejar apa yang saya mau Jadi Batasannya itu kan Bisa jadi banyak orang yang bingung ya Kalau saya begini Simpelnya dalam hidup ya Kalau yang kita kejar Masih sifatnya angka Masih bisa kita dapetin Oke Kalau sifatnya masih angka ya Masih bisa dikejar Untuk bisa kita dapatkan Contoh misalnya Sesuatu yang terukur gitu misalnya Oke Masih bisa kita kejar Dan silahkan kita kejar Tapi ingat ya Jangan kemudian Menggantungkan Tujuan kita itu Sehingga melupakan kita Pada sikap-sikap terbaik Dalam hati kita gitu Orang banyak terombang-ambing Dalam hidup Menurut saya Ada empat Alasannya Satu Kenapa orang hidupnya Terasa berat nih Satu Karena terlalu berharap Kepada selain Allah Bahkan berharap Kepada diri kita pun Juga gak boleh tuh Ya Jangan terlalu Berharap Kepada manusia Bahkan terhadap Diri kita sendiri Karena pada akhirnya Bayangannya pun Pergi meninggalkan dirinya Jadi Ya kita siapa sih Ya makanya Bicara untuk Lebih Nyandarin aja ke Allah Yang kedua Kenapa orang hidupnya Terasa berat Karena terlalu sibuk Dengan penilaian manusia Dia menjadikan ukuran Penilaian manusia Sebagai ukuran hidupnya gitu Itu gak akan pernah bisa Menemukan kebahagiaan Nah yang ketiga Orang yang tidak akan bahagia Orang yang jauh dari Allah Sudah pasti Sudah pasti Dan keempat Orang yang tidak mau Mengevaluasi diri Nah itu Empat Terlalu bersandar Kepada selain Allah Dua Terlalu sibuk Dengan penilaian manusia Tiga Jauh dari Allah Empat Tidak mengevaluasi diri Kita bahas lagi Kita bahas lebih detail Ahilman Pemirsa jangan kemana-mana Gapai kemuliaan Akan kembali Setelah di daya yang satu ini Pemirsa terima kasih Ada masih menyaksikan Gapai kemuliaan Dalam episode Real Law dan Kona'ah Ahilman Tadi kembali lagi Kalau kita bicara Tentang orang yang selalu Merasa Gak cukup Itu kan berarti Ada hal-hal yang memang Harus diperbaiki Hubungan sama Allah itu Udah pasti Dan Kalau kita lihat sekarang Itu kan Kayaknya kita mudah banget Merasa kurang Apalagi dengan sosial media Dalam perspektif saya Kadang-kadang Kalau kita ngeliat orang lain Kok dia bisa Achievement ini ya Dia bisa kesini ya Kok saya segini-gini aja Nah di era yang seperti ini Sebenarnya harusnya Effort kita Untuk merasa Cukup Kona'ah Itu juga harus lebih besar Iya Tadi sebenarnya Kata kuncinya Sudah Mbak Mila sebutkan Di segmen sebelumnya Kenapa banyak orang Yang tidak merasa cukup Jawabannya Karena tidak bersyukur Kenapa tidak bersyukur Salah satu jawabannya Karena apa Sibuk membandingkan Hidupnya dengan orang lain Maka ini rumus ya Kalau hidup kita Mau bahagia Ojo dibandingkan Jangan dibanding-bandingkan Satu kali ketika Engkau membandingkan Hidupnya dengan orang lain Apalagi urusan dunia Maka engkau tidak akan bisa Menemukan nikmat Dari pemberian Yang Allah berikan Dalam hidup kita Iya kan Betul Jangan mengukur Ukuran kakimu Dengan ukuran Sepatu orang lain Kenapa Karena setiap kaki Memiliki ukurannya Masing-masing Betul Betul Kaki kita 38 Ukurannya Tapi paksain Pakai yang 42 Nomernya Apa yang terjadi Aduh gak nyaman ya Longgar Kaki kita 38 Pakai yang 36 Apa yang terjadi Sempit Maka dalam hidup Senanglah Sekedarnya Sedihlah sewajarnya Karena pada akhirnya Semua akan kembali Kepada Allah Jika mampu Silahkan Jika tak mampu Jangan dipaksakan Nah oke Ah Hilman ini menarik Iya kan Makin kesini tuh Kita mungkin bertambah umur Semakin menyadari bahwa Kalau dulu Masih-masih Umur 20an gitu ya Seolah-olah semuanya Harus ditaker dengan Sesuatu yang sempatnya Materi gitu Prestasi Dunia gitu Tapi memang Makin kesini Kayaknya kita butuh Ketenangan jiwa ya Betul Yang sebenarnya menjadi obat Betul Dan amunisi kita Untuk terus menjalani hidup ya Betul Maka Dalam urusan Ketenangan hati Ada satu doa Yang diajarkan oleh Nabi Agar kita bisa lebih damai hatinya Jadi Nabi itu Masya Allah ya Tahu precis Kalau umatnya akan Banyak yang gelisah Kayak Bami lah begini Apalagi di era-era sekarang Banyak banget tantangannya Apalagi ya dunia medsos gitu ya Disrupsi digital yang seperti ini Ya mohon maaf Ini kan Ya tempat pamer Tempat pamor gitu ya Jadi apa yang terlihat di medsos itu kan Yang Yang nangis Yang sweet Saya kan mewakili ibu-ibu di rumah Hilman ya kan Nah Apa doanya Ini menarik sekali Bismillahirrahmanirrahim Nabi sampaikan Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainna Tu'minu bilika'ika Wa taqdo biqdo'ika Wa taqna'u bi'ata'ika Perhatikan terjemahannya Ini doa Tapi di dalamnya ada rahasia ketenangan hati Allahumma ya Allah Ini sesungguhnya aku As'aluka aku bermohon kepadamu Nafsan bika mutmainna Jiwa yang tenang bersamamu Apa rumusnya Tiga tuh Takna'u Eh pertama Tu'minu bilika'ika Meyakini pertemuan denganmu Jadi kalau mau tenang Aku yakin ke Allah Yang kedua Wa taqdo biqdo'ika Dan menerima semua ketentuanmu Jadi kalau mau tenang Ridho dengan ketentuan Allah Dan yang ketiga Wa taqna'u bi'ata'ika Dan merasa cukup Dengan semua pemberian Allah Jadi sebenarnya Bab yang kita bahas hari ini Tentang ridho dan kona'ah Adalah jalan terbaik Untuk mendapatkan ketenangan hati Mau tenang Ridho Mau tenang Kona'ah Selama engkau hidup Enggak ridho Selama engkau hidup Enggak kona'ah Engkau tidak akan mendapatkan Ketenangan Dan bagaimana jalan keluarnya Satu Prasangka baik sama Allah Prasangka baik Ana indadzani abdibi Kata Allah Aku Sesuai prasangka hambaku Masya Allah Jadi kalau tadi ada pertanyaan ya A'ah bagaimana Agar ridho Agar kona'ah Coba Belajar khusnuzan sama Allah Prasangka baik sama Allah Allah maha baik Allah lebih baik Allah tahu yang terbaik Sedangkan kita Tidak tahu mana yang terbaik Untuk kita Dan kadang-kadang itu bisa dilakukan Dengan misalnya Kalau misalnya saya merasa Sedang futur gitu ya Hilman Kita tinggal meresapi aja Kadang-kadang apa yang sudah Allah kasih ya Iya Iya kan Kayaknya Allah selalu menjawab kok Apa yang kita butuhkan Betul Ketika ada yang bertanya A'ah Kenapa ya hidup saya Kok banyak masalah Saya kira jawabannya adalah Karena engkau lupa melihat Nikmat Allah yang banyak Masya Allah Fokusmu lebih banyak Melihat masalah Daripada Nikmat Yang Allah berikan Makanya Sangat sedikit sekali Orang yang bersyukur Sehingga berapa kali Allah sampaikan Dalam Al-Quran kan Fazkuruni azkurukum Washkuruli Wala takfurun Terus dalam ayat lain La'in syakartum La'azidanakum Wala'in kafartum Inna azabila jadid Kenapa Allah ingatkan Syukur-syukur Syukur-syukur Ingin membuat hambanya Eh hambanya Buka matamu Buka hatimu Kalau nikmat Allah itu banyak Yang kurang itu apa Syukurmu Ketika dikasih ujian Yang kurang apa Sabarmu Ketika dikasih nikmat Yang kurang apa Ridomu Ketika dikasih amalan Yang kurang apa Ikhlasmu Jadi kalau dikumpulin Mohon maaf ya Kita ini dikasih nikmat Kurang syukur Dikasih ujian Kurang sabar Dikasih beramal Kurang ikhlas Ketika ada takdir Kurang ridom Kalau dikumpulin Mohon maaf Kurang ajar ya Jadi Jadi ujungnya Yang kurang itu Ada di kita So Kembali kepada poin tadi Ridho dan kona'ah Adalah dua sikap Yang harus dihadirkan Jika dirimu Ingin mendapatkan Ketenangan dan kebahagiaan Dan insya Allah Kita akan senantiasa Bersyukur juga ya Betul Masya Allah Ah Hilman Menarik sekali Tapi tidak terasa Kita sudah di penghujung acara Seperti biasa Pemirsa Sebagai penutup Ustadz Hilman Fauzi Akan menyampaikan Doa penutup Tafadol Masya Allah Tabarokallah Pemirsa CNN Indonesia Yang dicintai Allah Di akhir pertemuan ini Mari kita angkat Kedua telapak tangan Kita berdoa kepada Allah Lembutkan hati kita Tenangkan perasaan kita Dan semoga Doa-doa di pagi ini Adalah doa-doa Yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Auzubillahi binasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma Inna nas'aluka nafsan bika mutmainna Tukminu bilikaika Wa tardaa biqadaika Wa taqna'u biataika Duhai Allah Berikan kepada kami ketenangan hati Duhai Allah Berikan kepada kami kelembutan hati Yang senantiasa tenang ketika bersamamu Yang senantiasa aman di jalanmu Ya Allah Jadikan kami hambamu yang yakin Untuk berjumpa denganmu Yang rido dengan ketentuanmu Yang pandai merasa cukup Atas semua pemberian darimu Ya Allah Tanamkan rasa syukur di hati kami Atas semua nikmatmu Rasa sabar di hati kami Atas ujian darimu Dan jadikan kami hambamu Yang hidupnya lebih baik Daripada kehidupan yang sebelumnya Rabbana atina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina'adzaban nar Subhana rabbika rabbil izzati Amma yasifun Wassalamun alal mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin Amin Semoga Allah ijabah Sekali terbaik ini Pemirsa usai sudah Perjumpaan kita hari ini Saya Meladya Rahman Dan juga Ustadz Luman Fauzi Undur diri Insya Allah Kita akan kembali berjumpa Dalam gapai kemuliaan berikutnya Wablai Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.